Demi mempersiapkan servasi ini buat kamu Saya harap Ini bisa membuat senyum bahagia Terlihat dari wajah kamu Bismillahirrahmanirrahim Hari ini aku berangkat Untuk ngajar lagi Semoga ilmu agama yang aku ajarkan kepada anak-anak bisa bermanfaat Sehingga semakin hari ilmu agama mereka semakin bertambah Amin Amin Ya Allah Ya Rabbul Alam Saya pulang Tuhan Astagfirullahaladzim Raja Raja Samarani Dia bukan sama sekretarisnya Ya Allah Tegak banget Raja bohongin aku Aku gak boleh berperasa Semoga memang benar Raja gak pulang karena sibuk dengan pekerjaannya Non Non Bisungi Udah mau berangkat ngajar ya Non Atau nunggu Den Raja pulang Biar bisa diantar ke TPA Enggak Enggak bi Biasanya juga saya kan berangkat sendiri Sebelum Menarsi sama Den Raja berdamai ya Bisungi bisa aja Oh iya Bisungi tau dari mana kalo Raja gak pulang Kan Sumi yang terakhir tidur Non Dan kunci pintu Non Den Raja kenapa ya Udah berubah baik sama Non Tapi kok kayak gini lagi Apa Sikap Den Raja yang dulu balik lagi Non Bisungi gak boleh seuzon Kalo gak bener jatuhnya Bisungi jadi fitna Memang mau Dibilang fitna itu lebih kejam daripada pembunuhan Astagfirullahaladzim Sumi cuman nyeplos Gak bermaksud begitu Ngeri Ngeri ah Bisungi Saya mau minta sesuatu sama Bisungi Apa itu Non? Apapun kejadian di rumah ini Bisungi gak boleh kasih tau siapapun Iya Non Iya tenang aja Sumi bakalan tutup mulut dan gak akan kasih tau siapapun Terutama ke Papa Terutama Tuan Irwandi Ya udah kalo gitu saya pergi dulu ya Bi Iya Non Hati-hati di jalan ya Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Sumi kan disini buat jadi mata-mata Tuan Irwandi Tapi sekarang malah disuruh Non Arsi untuk tutup mulut Mana udah janji lagi Aduh jadi bingung Bisa-bisa Sumi dibebas tugaskan nanti Tuh Tuhan Iya iya Mbak Yu Nanti aku sampein ke Iqbal Baik Ya Waalaikumsalam Pagi om Ya pagi Bal Udah mau berangkat Iya Kenapa om Kayak banyak pikiran gitu Banyak banget pikirannya Bal Terutama mikirin masa depan kamu Aku baik-baik aja kok om Ya om tau kamu baik-baik aja Tapi mama kamu sedang tidak baik-baik saja Aku tau Tadi mama yang nelfon ya Iya Barusan mama kamu telfon Dia minta diatur ulang Blind date kamu sama anak kenalannya itu Karena kamu udah kacauin semuanya Bal Ya ampun Ma Ngapain sih Kenapa mama maksa banget dengan perjodohan ini Aku bingung Kamu pikirin ya Bal Itu orang tua Dia khawatir sama kamu Kamu udah mapan Usia Materi Dokter Tapi belum mau nikah Masih betah sendiri Itu kepikiran Bal Ya tapi harusnya mama lebih sabar Pasti akan ada waktunya kok Aku kenalin calon istri aku nantinya Ke mama Ke om Om ngerti itu Tapi mama kamu sudah terlanjur kecewa Sangat kecewa Menurut dia kamu itu masih main-main Belum serius cari istri Cari jodoh Ayo dong serius dong Sekarang om kena getahnya nih Menurut mama kamu Om ini tidak bisa ngawasin kamu Tidak bisa ngarahin kamu Untuk cari calon istri Ya ampun om aku minta maaf ya Aku janji deh Aku bakal serius Untuk cari calon istri aku Tapi tidak dengan perjodohan kayak gini om Baru om mau bilang Om mau kenalin kamu sama anak kenalan om Siapa tau jodoh sama kamu Bal Om Gak usah om Gak usah repot-repot om Kamu ini memang ponakan om Anak dari kakak om Tapi kamu sama seperti raja Sama-sama anak om Om harus pikirin Calon istri yang terbaik Buat kamu seperti raja Kamu harus dapetin calon istri yang terbaik Yang soleha seperti Arsy itu Ya Om udah bilang kok Sama mama kamu tadi Om atur blind Date Kamu sama anak kenalan om Ya Di cafe bintang jam 2 siang Udah Jangan ditolak Yom Iya Duh Kalo udah kayak gini Terpaksa gue harus telpon Dias Dan suruh dia Buat jadi pacar pura-pura gue lagi Semoga aja gue gak ketemu Sama geng nenek sihir Males banget gue dibully lagi Kalau gue dibully Awas aja gue sikat mereka Duh Ngapain sih dia nelfon-nelfon gue Gue kan masih sensi banget sama dia Malu banget ketahuan Minta duit sampai ruwandi Aduh Tapi kalo gue reject Ntar gue ketahuan kalo ngehindar Ya tapi kan gue emang mau ngehindar Nah udah angkat aja Biar gue bisa ngomong Jangan telfon-telfon gue lagi Ya kenapa Ngefon-ngefon-ngefon Angkat telfon tuh bilang Assalamualaikum dulu kek Langsung jutek aja Saya ini bukan dep kolektor Yang perlu dijudesin sama kamu Waalaikumsalam Udah cepetan Mau ngomong apa Kebunuh saya telat nih Mau ke kampus Iya ini saya mau langsung ngomong kok Gini ya Sekarang ini saya butuh bantuan kamu lagi Oh gak Orang kemarin kamu udah ngerjain saya Hei itu salah sendiri Makanya jadi orang Jangan kebanyakan bohong Nudu-nudu Pembohong Kamu juga kan pembohong Apaan Saya emang bohong apa Emang ya kuman di tengah lautan tampak Tapi gajah di depan mata Gak keliatan Harus disembur dulu Langsung aja sih Ngapain pake perbahasa segala Apa intinya Nih saya kasih tau ya Kan kamu udah bongin Mama kamu sama Pak Irwandi Ngomongnya niat cari jodoh Padahal ma enggak Ya Allah Kalau Raja pulang nanti Semoga dia memberikan alasan yang masuk ke akal Dan gak kecewain aku Aku harap kali ini bukan karena dia bersama Arhani Karena harusnya Mereka sudah putus untuk selamanya Assalamualaikum Bu Arsi Baru dateng ya Waalaikumsalam ya Bu Iya Bu Fatima keliatannya hari ini senang sekali Oh iya Saya senang sekali Alhamdulillah Saya bahagia banget hari ini Makasih ya Bu Arsi ya Berkat Bu Arsi TPA kita jadi mendapatkan donatur CSR yang baru Dan perpustakaan Al-Quran kita Akhirnya rampung juga Maksudnya Bu Fatima Kok ibu berterima kasih sama saya Ini gak ada hubungannya sama Dimas kan Bu Enggak Enggak ada ini Enggak ada hubungan sama Pak Dimas Ini murni berkat Bu Arsi Tapi saya ngerasa gak ngelakuin apa-apa Bu Ya udah Daripada ibu banyak bertanya-tanya dan penasaran Mendingan kita langsung ke ruangan perpustakaan Al-Quran Yuk Kemudian api pun padam Setelah api padam Keluarlah Nabi Ibrahim Lalu apakah Nabi Ibrahim terluka? Ternyata tidak Begitu beliau keluar Itulah mukjizat yang diberi Allah Masya Allah Raja Kenapa bisa ada disini? Padahal dari semalam aku nungguin dia pulang ke rumah Tapi dia gak pulang-pulang Bahkan Nabi Ibrahim Jangankan terluka parah Atau terluka bakar Bahkan Nabi Ibrahim Tidak ada goresan sedikitpun di tubuhnya Dan kemudian Berakhir bahagialah Kisah dari seorang Nabi Ibrahim A.S Aku bangga sama kamu Karena bisa sedekat ini dengan anak-anak murid aku Tapi kamu tetap hutang penjelasan sama aku Kenapa kamu bisa sampai disini Dan banyak pertanyaan lainnya Aku akan tunggu Sampai kamu sudah selesai dengan anak-anak itu Sebentar Bu Ya mungkin Itu sedikit cerita yang bisa Bapak berikan buat kalian ya Bapak rasa cukup untuk hari ini Cerita yang lain lagi dong Pak Raja Iya Pak Saya ingin dengar cerita Nabi yang lain Oke Bapak akan ceritakan setelahnya Jadi bertahun-tahun setelah Mengarungi kehidupan Nabi Ibrahim pun memiliki seorang putra Putra yang sangat soleh Putra yang sangat soleh ini Yang akhirnya kita kenal Sebagai Nabi Ismail ala Ismail Bapak tahu kan mungkin penasaran sama kisah jenis Kisah inspiratif lainnya dari rasul-rasul kita Tapi Bapak mau kalian membacanya sendiri dengan cara Ada buku-buku yang sudah Bapak persiapkan di tiap-tiap rak Kalian boleh membacanya sendiri ya Mulai dibaca sekarang Sebetulnya buku-buku ini masih dalam penang tahan Karena khusus hari ini Bapak Raja mengizinkan kalian untuk baca hari ini Oke Tapi perlu diingat Kalau udah selesai membaca Ditaruh lagi di tempatnya Jangan berbutan juga Ayo silahkan Saya dan semua guru-guru terharu Bu Arsi Karena akhirnya Ada Pak Raja yang mau membantu menyelesaikan Pembangunan perpustakaan Al-Quran ini Dan melengkapinya dengan buku-buku yang bagus Untuk pendidikan Islam Dan minat baca anak-anak Sejak kapan suami saya ada disini dan Menyelesaikan semua ini Sejak semalam Bu Arsi Pak Raja Sekretarisnya dan karyawan-karyawannya begadang Bu Mengisi perpustakaan ini dengan rak-rak Meja, kursi, dan buku-buku Mereka bekerja tanpa kenal Allah 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 Semalam Semalam Astagfirullahaladzim Berarti fikiran dan dugaan buruk aku semalam salah Aku pikir Mereka bekerja tanpa kenal Allah Aku pikir kembali ke bintang nanti sore Saya dateng Pada-ada jadi pacar kamu Terus ngecaucin kencan kalian Gitu kan udah 100 kebuk kok skenarionya Iya tapi jangan kaya kemarin Jangan lebay Sewajarnya aja Yang penting cewek ini kapok buat ngeri pergi sama saya. Iya, iya. Kamu juga harus tahu, cewek ini adalah anak dari temannya Om Mirwandi. Jadi kalau kamu terlalu semangat ngerjain dia, nanti dia bilang ke orang tuanya, bisa-bisa hubungan Om Mirwandi sama temannya itu jadi kacau. Iya. Bagus. Pokoknya saya tunggu kamu jam 2 sore ini di Cafe Bintang. Iya. Tapi ingat. Harus apa lagi sih? Drama ini cuma rahasia kita berdua. Jadi ibu kamu, Arsi, Raja, apalagi Om Mirwandi, jangan sampai tahu. Oke? Iya, yang tahu itu cuma kita berdua. Selain orang di dunia ini, nggak ada yang tahu. Kita berdua, oke? Pinter. Oh iya. Gue punya ide ngerjain Iqbal balik. Asalkan Pak Irwandi nggak rugi, kan? Kira-kira Arsi mau nggak ya kesini buat ketemu bahas donasi TPA-nya? Pasti mau. Dia pasti bakal lakuin apa aja buat TPA itu dan anak-anak didiknya. Selama nggak nyalain aturan dan ngutamain kesopanan. Masuk. Permisi, Pak. Silakan, Nita. Gimana, udah ada kabar dari TPA-nya? Atau dari perwakilannya yang namanya Arsi? Udah ada janjian ketemu? Gak ada, Pak. Saya dapet informasi, kayaknya TPA-Abu Arsi sudah tidak membutuhkan donasi dari perusahaan kita lagi, Pak. Karena sudah mendapatkan donatur baru, Pak. Kamu dapet info dari mana? Dari finance kita, Pak. Jadi sebelum mentenansfer ke TPA Nurot di kelas, mereka bilang TPA itu sudah digantikan oleh donatur yang baru, Pak. Terus? Setelah ditelusuri, ternyata TPA itu sudah mendapatkan donatur pengganti, Pak. Donatur pengganti? Dari mana? Dari perusahaan PT Irwandi Sejahtera, Pak. Dalam rangka apa suami saya melakukan ini semua, Bu Fatima? Sekarang, perusahaan Pak Raja menjadi donatur CSR. Gantiin perusahaannya Pak Dimas. Sejak kapan? Kemarin. Sewaktu Bu Arsi pulang, Pak Raja menemui saya. Tapi beliau meminta kepada saya untuk gak bilang dulu sama Bu Arsi. Kayaknya sengaja mau buat kejutan untuk Bu Arsi. Ya Allah, di satu sisi aku bahagia sekali dengan sikapnya Raja yang ingin memberikan kejutan buat aku. Tapi di sisi lain, aku sangat kecewa dengan kenyataan yang menyakitkan kalau Raja ternyata masih berhubungan sama Rani. Raja, aku akan simpan dulu rasa kesalahku sama kamu. Jujur aku bangga sama kamu, Raja. Tapi masih ada kebenaran tentang kamu dan Rani yang akan aku pertanyakan sama kamu. Dan semoga semua itu tidak bikin aku kecewa. Makasih ya Pak Raja, karena udah sumbangin buku islami ke perpustakaan kami. Iya, sama-sama. Saya juga sangat senang sekali melihat antusiasma kalian yang begitu luar biasa. Kami senang banget dapet buku banyak. Perpustakaan Al-Quran ini akhirnya selesai dibangun. Buku-bukunya lengkap juga. Iya, yang terpenting perpustakaan ini sudah menjadi milik kalian. Jadi artinya kalian harus menjaganya sebaik mungkin. Jangan diberantakin dan harus tetap rapi. Teman-teman, bilang makasih ke Pak Raja. Terima kasih Pak Raja. Sama-sama. Kita dilanjutkan bacanya. Raja. Sayang. Apa Bu Fatima sudah cerita ke kamu? Alasan kenapa saya ada di sini. Sudah, Pak Raja. Dan kelihatannya Bu Arsi sangat terharu dengan semua ini. Syukurlah kalau begitu. Kamu suka nggak dengan perpustakaan ya? Atau mungkin ada yang kurang? Masya Allah, Alhamdulillah. Ini udah sangat lengkap sekali. Berbisipan aja. Saya minta maaf udah bikin kamu cemas karena tidak pulang seharian. Tapi saya begitu demi mempersepansi konservasi ini buat kamu. Saya harap Ini bisa membuat senyum bahagia Terlihat dari wajah kamu. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati